PEMBICARA 1 Setelah menjalani proses identifikasi dan visu di arah Sudeh Kabupaten Mimika, sebanyak 8 jelasah karyawan PT Palapa Timur Telematika PTT, korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata KKB di kampung Cenggeran, Distrik Bioga, Kabupaten Puncak, Papua, pada selasa 8 Maret diterbangkan dari Bandara Moses Kilangintimika ke rumah duka masing-masing untuk dimakamkan. Kabupaten Humas, Polda, Papua, Kompens Polisi Ahmad Mustafa Kamel di Mimika, Papua memastikan proses evakuasi, identifikasi hingga pengiriman jenasa telah sesuai dengan prosedur tetap. Upacara pengorobatan juga dilakukan oleh personel TNI Polri sebelum kedelapan jenasa diberangkatkan sebagai bentuk penghargaan dan tanda jasa kepada para pahlawan pembangunan di Tanah Papua yang tewas saat bertugas memperbaiki jaringan internet di kampung Cenggeran. Mudah-mudahan proses perjalanan alam marhum sampai kemahalaman berjalan dengan baik. Jadi, kedelapan jenayah, hari malam sudah teridentifikasi pasca evakuasi kemarin oleh Satgas dan Eka Ken dan baik TNI Polri dan juga untuk pemerintah setempat. Mudah-mudahan ini musibah yang terakhir dan kita semua tetap sepakat untuk dapat memberikan perlindungan kepada seluruh bahagian masyarakat di Tanah Papua. Sebanyak lima jenasa diterbangkan melalui dan ke Jakarta, yakni jenasa Sheryl Nurdiansyah dan Eko Septiansyah yang dimakamkan di Jakarta. Jenasa Bili Caldo Balion dimakamkan di Bandung, jenasa Ibu dimakamkan di Subang, dan jenasa Jamaluddin dimakamkan di Rangkas Bitung. Sementara jenasa Pona Simanulang diterbangkan ke Palu, Sulawesi Tengah, Renal Tentua Tagasye diberangkatkan ke Ambon, Maluku, dan jenasa Bebi Tabuni diterbangkan ke Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Dari Mimika, Papua, Laksamah Indra, Kantor Berita Antara, mewartakan.